Berikut ini penjelasan tentang kata bahasa Korea. Dalam buku pelajaran koreana, kata bahasa terbagi menjadi tiga. Ini akan kita terangkan satu persatu. Yang pertama, tata bahasa yang pilih hanya satu. Di buku sudah dibedak-bedakan antara yang pilihannya satu, pilihan dua, dan pilihan tiga. Kita jelaskan dulu yang pilihannya satu. Untuk yang pilihannya satu, cara menggabungnya itu tinggal langsung digabung saja karena pilihannya hanya satu. Contohnya, tata bahasa yang pilihannya satu adalah tidak. Tata bahasa tidak. Kita akan coba gabung dengan kata dasar mokda, yaitu makan. Yang nanti akan membuat kata tidak makan. Seperti biasa, sudah dibuang dulu, tinggal menyisakan mok. Kemudian karena pilihannya satu, tidak memperhitungkan apa-apa, langsung digabung saja antara mok dengan ji-nya. Maka akan jadi mok ji-an-ta. Ini, karena ini masih kata dasar, kita tambahkan ending formalnya, semnira. Maka menjadi mok ji-an-semnira. Jadi kesimpulannya, untuk pilihannya satu, itu tidak memperhitungkan vokal konsonan, langsung digabung, tambahkan ending. Kemudian, tata bahasa yang pilihannya dua. Untuk yang pilihannya dua ini, yang diperhitungkan adalah vokal dan konsonannya. Ini sama dengan cara menggabung antara kata kerja dengan ending formal. Yang dimaksud pilihannya dua, itu ada di sini. Satu, dua. Setiap tata bahasa yang pilihannya dua, selalu ada yang diawali dengan ieng. Yang perlu kita ingat, yang ada ieng-nya ini, untuk yang berakhiran konsonan. Sekali lagi, yang ada ieng-nya, yang selalu harus diingat, itu untuk yang berakhiran konsonan. Kita coba satu contoh dengan bisa makan. Karena ini adalah tata bahasa bisa. Tata bahasa bisa itu al-su-idah dan al-su-idah. Makan, seperti biasa, mok dah. Seperti biasa juga, danya buang, tinggal mok. Dari kata mok ini, setelah kita buang danya, maka baru diperhitungkan vokal konsonannya. Yang paling terakhir. Maka yang paling terakhir adalah huruf G. Huruf G ini karena ini vokal, maka, saya maaf, karena G ini adalah konsonan, maka sekali lagi pakai yang ada ieng-nya, pakai yang atas. Jadi, pakai yang atas, tinggal menggabungkan saja. Gabungkan, menjadi mogel su-idah. Tanya buang, tambahkan ending, menjadi mogel su-i-so-yo. Ini ending informal yang sudah dipelajari kemarin. Jadi, sekali lagi, yang pilihannya dua, yang diperhitungkan vokal konsonannya, kalau yang ada ieng-nya, ada ieng-nya ini, untuk yang berakhiran konsonan. Satu contoh lagi, kita akan membuat kalimat pernah pergi. Karena kata pernah pun juga pilihannya dua. Satu, dua. Ingat-ingat, yang ada ieng-nya untuk yang berakhiran konsonan. Kita coba dengan kata pergi. Dah-nya selalu dibuang. Tinggal menyisakan ga. Maka huruf terakhirnya adalah vokal. Karena vokal, maka dicari yang bukan atau tidak ada ieng-nya. Yang ada n-nya ini. Selalu diingat-ingat, yang sendiri, huruf sendiri ini langsung ditaruh di bawah. Bukan di samping, tapi di bawah. Maka n-nya itu di sini. Ini n-nya ditaruh di bawahnya. Maka menjadikan coki it-da. Ya, it-da. Ditambahkan ending, menjadikan coki it-sem-ni-da. Ini untuk tata bahasa yang pilihannya dua, cara menggabungnya seperti itu. Ya, diperhitungkan vokal dan konsonannya. Selanjutnya, tata bahasa yang pilihannya tiga. Pilihannya tiga itu memperhitungkan vokal terakhirnya saja. Jadi, konsonannya apikan. Kita lihat vokal terakhirnya. Kita coba satu tata bahasa yang pilihannya tiga. Pilihannya tiga maksudnya ini. Satu, dua, tiga. Selalu diingat-ingat. Selalu diingat-ingat. Yang diawali dengan A. Yang diawali dengan A, itu untuk yang bervokal terakhir O dan A. Kemarin sebelumnya sudah diterangkan. Sama dengan cara menggabung ending informal. Di sini yang A ini untuk yang berakhiran vokal O sama A. Selain itu masuk yang O. Satu contoh kata makan. Seperti biasa, da buang tinggal menyisakan mok. Jadi baru dibuang da-nya, baru diperhitungkan. Vokal terakhirnya apa? Vokal terakhirnya ada di sini. Vokal terakhirnya O. O itu kan bukan O, bukan A. Maka masuk O-ya-ha-da. Jadi tinggal masukkan saja. Da menjadi Mok-go-ya-ham-ni-da. Karena ada langsung berubah atau ditambahkan B-ni-da. Jadi Mok-go-ya-ham-ni-da. Begitu cara menggabungnya. Satu lagi, kita kasih contoh yang pilihannya tiga. Kata boleh. Kata boleh seperti biasa, yang A itu untuk yang O sama A. Semuanya yang bolehnya A itu untuk O sama A. Kita coba dengan kata menerima. Bada danya buang. Baru kita lihat vokal terakhirnya apa. Vokal terakhirnya ada di sini. Vokal terakhirnya A. Maka pakai yang atas. Atas tinggal menggabungkan saja. Maka menjadi Ba-da-do-dweta. Ini buang, ketimbangkan ending. Jadi, Ba-da-do-dweta. Berikut ini tadi adalah cara menggabung antara predikat atau kata kerja dengan tata bahasa. Karena ingat-ingat tata bahasa-bahasa Korea itu posisinya ada di paling terakhir. Setelah predikat. Jadi, tata bahasa itu digabung dengan predikat. Oke, dengan penjelasan ini tinggal mengerjakan tugas yang saya kirimkan. Prisipnya tugas itu kerjakan tiga dulu. Tiga dulu. Tiga-tiga. Kirim ke saya. Saya cek. Nanti kalau sudah benar, ya lanjut. Kalau nanti masih salah, saya berbaik. Terima kasih.